Halo, selamat sore teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Muhammad Jupri Padmoinata Kali ini saya mau memberikan tutorial Kegiatan saya setiap hari Pada saat sore hari ya, karena berkesempatan di sore hari ini Saya membiasakan diri untuk mengolah nafas, pernapasan Karena kan biasanya teman-teman seperti nafas tidak sampai seperti itu Di sini saya mengolah pernapasan Mulai dari pernapasan yang ringan seperti tarik nafas lewat hidung dan hembuskan lewat mulut Itu teknik pernapasan yang standar Dan juga ada teknik pernapasan dari perut Kita hisap udara lewat hidung hingga perut membesar dan hembuskan lewat mulut Seperti itu Ada juga pernapasan atas dada pundak Kalau kita menarik nafas lewat hidung seperti pundak dan ini terangkap Dan hembuskan lewat mulut seperti itu Itu meditasi yang biasa saya lakukan hampir setiap hari di waktu sore hari Contohnya seperti ini Melakukan meditasi Olah pernapasan Badan tegak Jangan membungkuk Badan usahakan tegak Pandangan lurus ke depan Tutup mata Sambil mendengarkan audio-audio relaksasi seperti itu Kita olah pernapasan seperti ini Tarik nafas dalam lewat hidung Dan hembuskan Perlahan lewat mulut Seperti itu Dan itu adalah teknik pernapasan yang biasa saya lakukan di sore hari Berapa lama waktunya Memang kalau untuk awal-awal Memang terasa pusing Di belakang kepala Tidak sampai 2 menit, 3 menit memang terasa pusing Memang bagus, karena apa? Karena oksigen naik ke otak Tidak apa-apa Lama-lama terbiasa Minimal 5 menit Nanti kalau sudah terbiasa Lebih dari itu enak Di sini dalam teknik pernapasan Biasanya kalau untuk awal-awal memang Baru tahap awal harus dilatih Semampu kita Ada satu teknik yang saya pelajari Tarik lewat hidung 5 Dan tahan 5 Dan hembuskan 5 detik Seperti itu Seperti ini contohnya Dan hembuskan Seperti itu Oksigen sangat berasa di otak Dan agak sedikit pusing memang Tidak apa-apa Itu mungkin awal-awal Nanti lama-lama kalau terbiasa Bisa ditambahkan Menjadi 7 Tarik 7 Tahan 7 7 detik Dan hembuskan 7 detik Seperti itu Lakukan berulang-ulang Bertahap Sesuai dengan kemampuan kita Itu akan sangat berasa Terutama bagi tubuh dan pernapasan Selain olah pernapasan Saya juga biasa Jogging atau lari-lari kecil Di waktu sore hari Karena kan Kalau pagi saya sibuk Mungkin sore hari saya sempatkan untuk Lari-lari kecil Keliling komplek Sebelum kita lari kecil Biasanya saya melakukan Pemanasan Agar tubuh kita Senantiasa Bergerak Kita mulai Lari-lari kecil kita Agar tubuh kita Tetap gerak Dan sehat Terima kasih Terima kasih Ya itulah tadi Kegiatan saya Kegiatan rutin saya Di sore hari Berolah raga ringan Agar tubuh tetap Sehat dan Bergerak Lari-lari kecil Jangan terlalu memaksakan Sesuai dengan kemampuan kita Semoga Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan Tetap sehat Tetap semangat Sampai jumpa Sampai jumpa